Halo, Assalamualaikum para bosku, terima kasih ya masih setia bersama channel lingkaran hitam. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa tempat mistis di Bondowoso, daerah Jawa Timur. Sebenarnya, banyak sekali tempat mistis di kabupaten Bondowoso, sampai-sampai di salah satu daerah kota Bondowoso sempat diperkirakan adalah tempat terjadinya kejadian yang sempat viral, yaitu KKN Desa Penari. Mari kita simak beberapa tempat mistis di Bondowoso, Jawa Timur. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Bondowoso merupakan sebuah kota yang berada di Jawa Timur. Selain banyak tujuan wisata alam yang indah, Bondowoso juga menyimpan sejumlah tempat wisata horor yang penuh cerita mistis. Kota Bondowoso terletak berdekatan dengan situ Bondo dan Jember. Bagi para penjelajah wisata horor, Bondowoso juga bisa kamu kunjungi selain berkunjung ke wisata alamnya. 1. Batu Kenong Batu Kenong merupakan tempat wisata horor di Bondowoso yang sering dipakai persembahan. Batu Kenong merupakan situs purbakala dari jaman Megalitikum yang tersimpan rapi. Konon, para wisatawan yang jahil, berucap buruk, dan bertingkah jelek, kesialan akan datang menghampiri. Batu Megalitikum atau benda prasejarah di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menyimpan cerita-cerita mistis dan kekuatan mejis. Juru pelihara atau yang biasa disebut jupel, di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso atau PIMB, Fauzan Ali menjelaskan bahwa cerita mistis dan kekuatan mejis Megalitikum itu memang ada. Kalau dulu saya masih kecil sama embah itu diceritakan, kalau malam Jumat legi atau Jumat manis kan ada di sini batu Kenong yang berformasi, kalau Jumat legi katanya ada bunyi-bunyian seperti gamelan, jelasnya. Kalau dari sisi mejisnya banyak yang mempercayai, penunggu batu-batu Megalitikum tersebut bisa masuk ke orang, sehingga membuat orang kesurupan. Misalnya anak kecil, kalau terlalu kelewatan main di sekitar benda-benda Megalitikum bisa kerasukan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang kesurupan. Sampai sekarang masih ada, cerita mistis dan kejadian-kejadian mejis itu imbuhnya. Hal senada juga diakui Sukron, jupel Megalitikum desa Patirana, tepatnya di Lereng Argopuro, bahwa benda-benda prasejarah tersebut mempunyai kekuatan mejis sendiri, bahkan disakralkan oleh masyarakat setempat. Kalau di tempat saya ada batu Megalitikum di sana, berupa batu Kenong, agak berformasi juga sama masyarakat sana disakralkan, sampai sekarang tetap dilestarikan, jelasnya. Makanya lanjut dia, kalau main di sekitar batu tersebut, ada semacam pantangan-pantangan, misalnya tidak boleh teriak-teriak. 2. Air Terjun Belawan Wisata horor berikutnya adalah Air Terjun Belawan. Salah satu air terjun cantik di Modoso ini ternyata menyimpan rahasia mistis. Penduduk lokal sering melihat penampakan macan putih di area air terjun belawan. Konon, macan putih itu dipercaya sebagai penjaga air belawan. Selain karena keindahannya, air terjun ini juga banyak dibicarakan orang, karena lokasinya yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Dahulu kala, air terjun ini disebut-sebut sebagai petilasannya damar bulan. Dan hingga sekarang, jika kamu beruntung, maka kamu akan bertemu macan putih yang diklaim sebagai jelmaan penunggu air terjun. 3. Pemandian Alam Tasnan Cerita horor yang penuh mistis di Modoso juga merupakan sebuah kolam renang. Pasalnya, kolam renang ini dikelilingi oleh hutan pinus yang membuat udara sejuk. Beberapa pengunjung pemandian Alam Tasnan sering melihat kemunculan sosok makhluk halus di lokasi. 4. Air Terjun Tancak Kembar Selanjutnya, para pelancong bisa datang ke Air Terjun Tancak Kembar. Lokasi ini dipercaya sebagai tempat pemandian Dewi Rengganis. Para pengunjung yang mandi di Air Terjun Tancak Kembar, konon akan terlihat awet muda. Konon, Dewi Rengganis merupakan seorang putri dari Majapahit yang melarikan diri akibat terjadinya peperangan. Dalam pelariannya, putri yang kesohor karena kecantikannya itu kemudian mendirikan kerajaan kecil di puncak gunung Argo Puro. Berdasarkan legenda ini kemudian diakini bahwa air terjun ini mengandung khasiat khusus yaitu jika pengunjung mencuci muka di sana maka kulitnya akan awet muda. 5. Gunung Raung Gunung Raung merupakan gunung yang paling sering dikunjungi oleh para pendaki dan para pecinta alam. Gunung ini menyimpan banyak misteri bahkan pernah disebut-sebut pernah ada kerajaan macan putih. Area wisata horor di Bondowoso yang satu ini memiliki empat pos atau pondok, yaitu pos pondok sumur, pos pondok demik, pos pondok mayit, dan pos pondok angin. Konon, pos pondok angin merupakan pintu gerbang masuk ke kerajaan jin gaib macan putih. Tak sedikit wisatawan yang mendengar alunan musik gamelan di tengah pedalaman hutan. 6. Gunung Piramid Lokasi wisata horor berikutnya adalah Gunung Piramid. Di tempat ini seringkali terjadi kasus pendaki yang hilang. Penduduk setempat percaya bahwa di Gunung Piramid ini terdapat kerajaan gaib. Warga Bondowoso percaya jika tempat horor satu ini sangat sakral. Pendaki tidak diperkenankan untuk membuang sampah sembarangan, juga harus menjaga lingkungan. Kawah Wurung Kawah Wurung Bondowoso ini berada di Desa Jampit, Kecamatan Sempol. Kawah Wurung Bondowoso, Jawa Timur ini merupakan kawasan perbukitan yang memiliki padang rumput savana. Selain hamparan padang rumput yang luas, wisatawan juga akan dimanjakan dengan pepohonan yang tumbuh subur di sekitar area perbukitannya. Salah satu pemandangan unik yang bisa ditemukan di Kawah Wurung ini adalah sebuah lubang raksasa layaknya kaldera. Lubang inilah yang konon disebut-sebut sebagai Kawah Wurung tersebut. Kawah Wurung sendiri berarti kawah yang tidak jadi atau kawah mati. Objek wisata Kawah Wurung merupakan sebuah lanskap hijau yang menyisakan nuansa horor. Cerita mistis dari para pendaki juga sering terucap begitu selesai mendaki. Tidak diketahui pasti, sejarah Kawah Wurung ini mengapa bisa terbentuk kawah dengan tanpa air maupun belerang, atau bagaimana asal-usul kawah Wurung ini hingga bisa membentuk cekungan besar. Semua misteri dan pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terpecahkan hingga sekarang. Karena memiliki rumput yang subur, tempat tersebut dari zaman dahulu hingga saat ini digunakan untuk melepas ternak-ternak milik warga sekitar yang hendak merumput seperti sapi. Itulah beberapa tempat mistis di Bondowoso, mungkin masih banyak sekali tempat wisata atau tempat-tempat yang berbau mistis, karena banyak sekali cerita yang tidak bisa dijelaskan secara logika dan tidak ada jawabannya sampai sekarang.